Tribunur suasana puasa pertama Ramadan di kota Gorontalo disambut bahagia oleh masyarakat sekitar. Yaitu terlihat beberapa masyarakat menyambut hari pertama Ramadan dengan berburuta kecil di beberapa tempat di kota Gorontalo. Yaitu ada yang menjual gorengan, minuman, buah dan kue seperti lempar, kue lapis, panada hingga onde-onde. Ada pun jenis minuman yang dijual antara lain es kelapa muda, es kacang hijau dan lain sebagainya. Untuk informasi selengkapnya akan disambut langsung oleh Rekan Mertawan Tribun Gorontalo. Herjian Totangahu, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Rekan Adila, terima kasih Tribunur dimanapun Anda berada. Perlu kami laporkan bahwa kemarin untuk gelaran buka puasa perdana di Provinsi Gorontalo sendiri, memang seperti tahun-tahun sebelumnya digelar dengan antusiasmi yang begitu tinggi dari masyarakat. Di mana pada acara buka pertama berburuta kecil menjadi satu-satunya momen yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar umat muslim di Provinsi Gorontalo. Dan terpantau juga di beberapa area, baik di Jalan Protokol, di sepanjang Jalan Trans Sulawesi yang membentang dari Jalan Andalas, Ario Katili, di Kota Gorontalo, kemudian sampai pada Jalan Protokol Ahmad Awahab di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Puncak Menara Keagungan Limboto. Di situ dapat terlihat bahwa terdapat area yang memang dihususkan oleh pemerintah sebagai area jualan bagi masyarakat atau bagi pelapak. Yang memang sebelumnya di puasa tahun kemarin, area tersebut belum ada. Sehingga untuk penataan daripada para penjual itu masih berhamburan di sekitar Taman Budaya Limboto, kemudian di depan Masjid Baitu Rahman Limboto sampai di perempatan traffic light bawah slow Kabupaten Gorontalo. Nah, beda dengan tahun ini memang sudah diatur dan sudah ditata dengan bagus posisinya. Dan memang sengaja dikosongkan dari Taman Budaya Limboto dan juga Masjid Baitu Rahman Limboto di area depannya disengaja dikosongkan. Dan pedagangan difokuskan ke arah selatan daripada menara hingga ke samping barat dari pasar Medan Limboto atau Pasmo Limboto. Memang terpantau pada saat sore hari kemarin itu ada ratusan pengunjung yang tak hanya datang dari Kabupaten Gorontalo sendiri, ada juga beberapa yang dari Kabupaten Bonimbulango, bahkan ada yang dari Kota Gorontalo yang berdasarkan hasil wawancara saya dengan mereka kemarin menyebutkan bahwa memang selain ngamuburit, mereka juga ingin mencari suasana baru. Karena memang di Kota Gorontalo sendiri sudah banyak atau sudah ada spot-spot jualan takjil semacam begitu. Sehingganya mereka ingin mencari suasana baru. Dan berdasarkan juga wawancara kami dengan salah satu pedagang, Ma Ema, orang penjual es buah, ia mengaku bahwa sudah dari jam 2 siang manggal untuk menunggu pembeli. Dan dirinya berharap keramaian yang ia saksikan pada hari pertama akan terus berlangsung atau berlanjut sampai di hari-hari atau Ramadan-Ramadan berikutnya. Demikian mungkin bisa kami laporkan. Terima kasih dan kami kembalikan ke studio Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertukas kembali.